Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelku Mama Wenbi. Di video kali ini, aku akan mereview airfryer dari Mito. Di video kali ini, aku akan review secara jujur sebagai seorang pemakai, bukan sebagai seorang yang di-endorse. Nah, airfryer ini terdiri dua warna, warna mint dan warna putih. Nah, yang punya aku ini warnanya warna mint. Secara fisik, kita lihat tingginya kira-kira 30 cm dan lebarnya 25 cm. Nah, dia diklaim mudah dibersihkan. Bisa untuk menggoreng tanpa minyak, di sini ada pilihan menunya. Bisa untuk menggoreng snack, seafood, daging, ayam, ikan, dan untuk di-frost. Dan ada pengaturan suhu dan waktunya. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Kapasitasnya 4 liter, listriknya 600 Watt, termasuk kecil ya listriknya, dibandingkan dengan airfryer lainnya yang 1200 Watt. Nah, ini dalamnya, terdiri empat layar, graded coating. Berikut cara memakai dan hasil gorengannya. Nah, kali ini kita coba untuk menggoreng ayam. Nah, ini ayam goreng kuning yang sebenarnya sudah matang ya. Nah, kalau sudah dicolok, kita pencet start. Kemudian kita pilih menunya. Menunya ini kita cari yang chicken. Nah, di situ sudah otomatis waktunya 25 menit. Nah, karena ini sudah matang, kita kurangi aja menjadi 20 menit dengan suhu 200. Kemudian kita pencet start untuk memulai menggoreng. Nah, nanti kita coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini mesinnya sudah mati, waktunya sudah habis. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kuning sekali ya. Bagus hasilnya. Nah, kalau tadi kita goreng ayam. Kali ini kita mencoba untuk menggoreng ikan. Nah, ikannya karena masih mentah. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana ya. Ini cuma aku bumbuin aja dengan garam. Nah, ini sudah dicolok. Kita pencet start. Kemudian pilih menu. Menunya menu ikan. Nah, karena itu sudah otomatis 15 menit dengan suhu 180. Kita ikutin aja ya. Nah, ini baru pertama kali juga aku menggoreng bahan mentah seperti ini. Kita coba dulu. Nah, tadi ini setelah digoreng mengikuti petunjuknya dengan suhu 180 dan waktu 15 menit. Ternyata menurutku ini masih kurang kering ya. Jadi, kalau masih kurang kering bisa kita tambahin lagi waktu dan bisa kita setel lagi suhunya mau berapa, mau waktunya berapa bisa kita setel secara manual. Nah, bagi teman-teman yang mencari referensi air fryer yang bagus, menurut mama ini Mito lumayan membantu kita untuk memasak. Karena mudah dibersihkan, menggoreng tanpa minyak. Nah, jika kalian untuk diet atau mengurangi minyak bisa banget pakai Mito air fryer ini. Nah, karena tadi kurang kering, kita tambahin waktu lagi secara manual dengan waktu 10 menit dan suhu 200. Nah, kita goreng lagi. Nah, kalau kalian udah sering memakainya, otomatis udah tahu untuk masak ikan, ayam itu butuh waktu berapa lama dan suhu berapa. Nah, nanti kita udah terbiasa mengaturnya secara manual. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, ini menurut aku udah pas ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa di-like, di-comment, di-subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di-like, 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 di-like. Jangan lupa di-like, di-like, di-like.